Hingga saat ini, pasukan Ukraina masih terus bertahan dari serangan Rusia di wilayah Timbor. Pejabat Ukraina mengatakan militernya masih menunggu waktu beberapa minggu lagi untuk menyerang balik Rusia. Gubernur wilayah Luhans Timbor, Serhi Haideh, mengungkap alasan di balik keputusan tersebut. Menurut Haideh, kondisi medan tempur di Donbass sangat sulit karena salju yang mencair. Kondisi ini mengakibatkan tanah menjadi berlumpur dan menghambat pergerakan militer. Oleh karena itu, pasukan Ukraina akan menunggu kondisi cuaca membaik terlebih dahulu. Selama menunggu pergantian ke musim semi, Ukraina akan mengumpulkan kekuatan cadangan. Sementara itu, penasehat kantor kepresidenan Ukraina, Mikhailo Podolyak juga mengungkap hal senada. Ia menyebut pasukan Ukraina tidak terburu-buru dalam menyerang balik musuh. Pihaknya akan mengatur ulang strategi selama kurang lebih dua bulan ke depan. Podolyak mengatakan nantinya pasukan Ukraina akan menguras kemampuan Rusia di Pahmut. Barulah kemudian fokus keserangan palik di kota-kota Leja.